Pemirsa setelah sempat berpisah jarak yang sangat jauh ya, akhirnya Jessica Iskandar bisa bersama lagi nih dengan El Barak Alexander, putra semata wayangnya. Wah asik banget nih ya, saking sayangnya dengan El, Jessica tak tanggung-tanggung ya membuatkan kolam berenang serta arena bermain untuk El di rumahnya. Nah El yang baru saja berusia 4 tahun itu pun langsung menunjukkan rasa cintanya pada sang mama lewat sebuah serat cinta. Lucu sekali ya Pemirsa, seperti apa nih serat cinta El untuk Jessica, tapi bener gak sih Pemirsa Jessica udah mulai galau nih ya, ingin segera punya pasangan. Pasca terpisah antara jarak dan waktu antara Jakarta dan San Francisco, Amerika Serikat, akhir April kemarin, kebersamaan Jessica Iskandar dan El Barak Alexander telah kembali disatukan di bawah teduhnya rumah Jessica yang baru saja direnovasi di Jakarta. Bersama El Barak yang kini di sisinya, setelah sempat terpisahkan selama beberapa minggu. Gak ketemunya 10 hari sih, ya jadinya kita hubungannya FaceTime gitu, video call gitu sih. Tapi dia tuh emang anak yang kuat banget gitu, terus udah gitu kayak kalau kita lagi telepon-leponan, dia ngeliatin aku, terus udah gitu kan, kita video call kan, terus dia pegang-pegang layarnya, seolah-olah dia megangin aku, terus aku ngeliatin dia sambil megangin aku gitu, dia sambil gini-giniin layarnya gitu. Kayaknya dia kangen banget, terus tapi kita udah ketemu lagi sih, kemarin kan dia udah pulang. Iya lah, aku selalu bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi untuk FaceTime dia. Iya kan, di Amerika beda jamnya kan lumayan hampir seharian kan, jadi pas pagi-pagi tuh dia masih sore-sore gitu. Dia bilang, I miss you, Mami, gitu, I miss you too, I love you, kapan El pulang, El mau pulang, El mau sama Mami aja, gak mau di sini gitu. Kayak gitu-gitu, jadi bikin sedih kan, makanya yaudah turut pulang deh. Iya sih, itu pertama kalinya, udah 10 hari, paling lama, paling jauh juga Jakarta-Amerika, eh apa, Jakarta-San Francisco kan. Jessica yang baru membeli rumah di sebelahnya yang kini disatukan dengan istananya yang sekarang, terlihat rumah Jessica lebih besar lagi. Lengkap dengan pembuatan kolam renang, dan taman bermain yang dibangun khusus untuk El Barak Putra Tercinta. Hai, Maman Kids, welcome to El Barak's house. Terus, yaudah inilah rumah kita, sorry ya pemirsa berantakan, soalnya ini udah main dari tadi sore. Terus, yaudah isinya gini doang nih, terus ini mainannya El, tuh, cuma ini harusnya adanya di atas. Usia El yang semakin besar membuat Jessica ekstra memberikan kenyamanan untuk El Barak. Dari perhatian hingga kenyamanan tempat tinggal Jessica sediakan. Kita cek lokasi kolam renang sambil mau ganti sepatu bus, supaya bisa cek bangunan yang lagi dibikin. Ini kolam renangnya El. Halo Pak, jadi gimana nih kolam renangnya, suka nggak? Are you happy? Waduh, udah gede anak mama. Jessica pun dengan penuh kesabaran dan sifat keibuan yang lembut, mengajari menggambar El. Sama aku aja, kita bergambar gitu, misalnya kayak pulang sekolah, atau aku pulang kerja, gitu. Atau pagi sebelum merangkat sekolah, gitu. Kita suka... Kamu lihat, aku akan membuat pintu. Itu pintu yang bagus, sebenernya. Iya. Aku akan membuat pintu. Terus kan, aku senang tuh, karena dia kan berimajinasi sambil bermain, belajar, gitu. Makanya aku kasih muka apapun, aku kasih menemukan dia. Di sekolahnya juga ada nengenya jantar juga? Pasti. Di sekolahnya... Oh, is there a lot of drawing in your school? Iya. Iya, so many. Who's the one who always loves drawing at school? In your class. There's no... Nobody loves drawing. Only you? Iya. Cuma El, dia help you. Oh, suka menggambar. Also cookie. Oh, cookie, tempatnya juga suka. Jessica pun tidak membiasakan El bermain gadget. El lebih banyak dilatih motoriknya agar lebih banyak gerak dan berfikir. Jadi, dia memang, kan soalnya anak aku kan jauhkan dari gadget, gitu. Jadi, tadi aja dia nggak ngerti kan cara mainin. Karena emang dari kecil dia nggak aku kasih gadgetkan. Kenapa? Aku pengennya dia lebih banyak komunikasi, lebih banyak main yang... Berkat itu, ya? Iya, seperti yang motorik, gitu ya. Yang lebih banyak gerak, gitu. Lebih banyak mikir. Nah, kalau gambar ini dia... Baru-baru ini, Jessica mengunggah sebuah video dalam akun Instagram pribadinya... ...di mana tingkah sang anak bikin dirinya bangga. Dalam video tersebut, nampak betapa pintarnya El... ...membuat surat cinta buat sang mama yang ia tulis sendiri. El juga nampak serius ketika menuliskan surat cintanya itu. Selain kata-kata cinta, nampaknya bocah kecil menggemaskan ini... ...sangat ingin memberi sang mama bunga. I love you for mama Jessica. Yang the best is mama Jessica. Mama Jessica is the best mom in the world. I very love for giving a flower for mama Jessica. I love to give a flower for mama Jessica when his birthday. But, 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 this, 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 too, too, when mama's birthday, this, please, to give a flower. And that's El Barak. Very, very, I very love him. Hampir semua kenikmatan dunia telah Jessica Iskandar rasakan. Sukses di usia muda, cantik, populer, kaya raya, dan memiliki buah hati yang tampan, lucu, serta pintar. Namun masih ada yang kurang. Jessica Iskandar memimpikan sosok pendamping dan ayah bagi El Barak. Semangat Jessica, empaskan kenangan lama bersama Ludwig yang penuh kontroversi tersebut. Sehat terus dan lancar pembangunan rumah barunya.